Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di pada waktu aplikasi komputer ya. Sesuai dengan yang sudah direncanakan kemarin, di sini akan dibahas mengenai bagaimana dalam membuat nanti aplikasi Android. Oke, sebelum membuat aplikasi Android, ini mungkin sedikit saya jelasin dulu mengenai beberapa aplikasi tambahan yang bisa digunakan dalam mempersiapkan nantinya untuk gambar-gambar atau memasukkan foto. Salah satunya kan yang dari kemarin ya, disiapkan yang dalam fotoscape. Jadi kalau ada fotoscape di sini, kalau kalian punya foto dari, atau mungkin ada gambar dari kamera, atau mungkin dari situs-situs yang gratis menyediakan gambar di sini. Nah, ini bisa dilihat ya. Oke, bisa dilihat nanti di sini. Nanti tinggal kita coba crop aja, karena di sini kan resolusinya masih agak besar. Jadi kita crop aja dulu. Nah, crop-nya ini kalau saya biasanya nanti untuk di aplikasi, gunakan aja rasio 16 banding 9. Nah, kemudian nanti bentuknya di sini adalah portrait ya. Nah, bentuknya di sini misalnya ada portrait seperti ini. 16 banding 9-nya, kemudian dipas-paskan saja dengan fotonya itu. Setelah itu, setelah itu tinggal klik crop. Oke, setelah itu home. Kemudian kita resize aja ukurannya. Reduce ya. Reduce, jangan sampai terlalu kecil juga, tapi jangan terlalu besar juga. Saya ambil di sini, contoh di 1080 pixel aja deh. Oke. Setelah di reduce, setelah itu tinggal kita save. Kemudian kita save as, supaya nama file-nya baru. Misalnya ini nanti akan saya siapkan untuk home screen. Oke, nanti ada home, ada home screen. Oke. Di sini, sudah. Sekarang kita menuju aplikasinya ya. Menuju situs websitenya dalam pembuatan Android. Di sini ada app inverter. App inverter ID saya juga tadi. Coba nyari dulu tentang ngekatnya. Oke, kemudian di sini saya masuk di app inverter. Kemudian dari sini kita mulai pilih aja di sini, create appx. Oke. Oke, setelah saya tpps, ini biasanya minta site-in. Nah, kalau saya pakai app ini, oke. Oke, kemudian setelah site-in, ini ada beberapa kemarin yang sudah saya coba buat ya. Oke. Kemudian, ini ada proyeknya kemarin, saya coba buat proyek baru. Di sini pilih aja start new project. Apa tadi ya, ada new project di sini. Project names-nya, misalkan saya buat tentang ngekat. Ini untuk materi biologinya. Oke, nanti akan ada tampilan layar screen seperti ini ya. Jadi, kemarin sudah dijelaskan, ini ada bagian-bagian dari setan proyek. Proyek yang sudah dibuat, dan jangan lupa di sini ada set proyek ya. Atau set proyek, jadi setiap membuat satu screen, takutnya nanti ada kondisi internet yang luar, jangan lupa nanti di set proyeknya. Dan ini connect kalau misalnya mau langsung dikoneksi ke simulator ya, atau USB atau kemananya. Jadi, kalau ini kalau aplikasi sudah jadi, ini nanti di build dalam bentuk formatnya APK, atau bisa pakai QR code juga. Oke. Setelah kita coba. Di sini ada screen 1 ya. Ini apanya tampilan utama. Nah, tampilan utama di sini ya. Ini bagian dari, apa namanya, awal di sini. Nah, bagian awal di sini. Ini kan saya buat aplikasi nomornya Gengat. Ya, aplikasi yang tergengat di sini. Ini nanti di deskripsi tentang Gengat. Nah, dari sini, saya pengen ganti background-nya dulu yang pertama ya. Saya coba ganti background. Nah, caranya. Dengan di sini kita pilih media. Kemudian upload file. Kemudian kita terus file ya. Terus file-nya di sini. Oke. Terus file di sini. Saya pilih yang sudah saya siapkan itu tadi di sini. Nah, misalkan ini untuk homescreen tadi ya. Yang sudah di. Sudah oke. Nah, setelah oke. Nanti tinggal. Nah, kalau sudah oke nanti media di sini ada satu yang sudah terang. Nah, selesai apa. Kemudian nanti ada background image-nya. Nah, background image-nya kita pilihnya ya. Homescreen di sini. Setelah itu oke. Nah, nanti ada yang jadi gambarnya gini. Nah, jadi untuk homescreen di sini nggak mesti foto sebenarnya. Jadi, kalau kalian punya hasil gambar desain dari CorelDRAW atau misalkan dari paint juga bahkan bisa digunakan di sini. Oke, jadi dibuat semenarik mungkin nantinya. Ya, oke. Slider di sini. Kemudian di sini ada tulisan speed 1 yang memang nanti agak sedikit mengganggu. Ini bisa kita hilangkan ya. Kalau nggak salah di sini ada title-nya. Kalau mau kalian masukkan ya masukkan aja. Misalkan boleh di sini title-nya. Ini adalah home misalkan. Nah, jadi nanti pada saat ini dibuat ini ada kombo home-nya. Tapi kalau saya rasa agak mengganggu, jadi nanti kita visible-nya di sini kita hilangkan. Nah, jadi nanti dia nggak ada seperti itu. Oke. Setelah background yang sudah selesai, sekarang kita akan coba buat ada layout ya. Ada layout yang ada di sini. Nah, dari layout-nya di sini, kita pilih. Biasanya ada horizontal arrangement ya. Nah, di-drive aja di sini. Nah, setelah di-drive, horizontal arrangement-nya. Ini nanti kita bisa lihat ada high ketinggian, ada width itu lebarnya. Nah, ini ketinggiannya aja biasanya sih disesuaikan aja ya. Misalkan kita masukkan dulu 25%. Dan seperti itu. Kemudian lebarnya. Ini biasanya memang supaya bagus biar full 100%. Jadi nanti dari ujung di sini. Atau kalau saya biar nanti nggak terlalu mentok banget ke sini-nya, kita bisa kurangi misalkan di 90% aja juga. Nah, itu nanti agak sedikit space di sini-nya. Oke. Kalau dalam kasus ini nanti untuk text aja itu mah. Saya masukkan dulu di 100%. Oke. Ini posisinya. Kita center. Lalu center juga. Oke. Ini background-nya itu default ya. Karena nanti untuk ada tampilan ini, jadi nggak saya masukkan. Di-none aja dulu. Oke. Kemudian dari sini saya masukkan lagi the table arrangement-nya. Ini juga sesama. Di center. Center. Tinggiannya ini kita masukkan aja. Misalkan 30%. Dan webarnya kita masukkan 100%. Oke. Background-nya ini coba. Tinggian dulu. Oke. Nah, dari sini kita coba mau masukin. Cetanya saya masukkan lagi di satu deh. Horizontal alignment. Ini tujuannya nanti biar bagian-bagian di sini ya. Bisa lebih tepat lagi. Oke. Tinggiannya. Misalkan saya masukkan lagi di sini. 30%. Oke. Lebih lebatnya 100%. Oke. Oke. Ini visible. 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 Oke. Dan make line colors-nya. Minus. Oke. Nah, ini ada apa namanya. Sudah dibuat ada tiga alignment kayak gini. Nah, saya ingin bikin ada menu tombol atau start. Yang ini nanti kan hanya screen satu ya untuk pambilan menu awal gitu. Jadi, menu awal di sini nanti akan masuk di bagian samping jelasan. Nah, setelah itu di sini ada bagian laser interface. Nah, di bagian laser interface di sini misalnya ada list view, atau ada button, ada checkbook, ada image, dan sebagainya. Sebenarnya banyak tools-tools yang bisa digunakan gitu. Oke. Saya ingin gunakan tombol button aja untuk nanti kita mulai ya. Mulai di sini. Nah, nanti di horizontal alignment 3. Ini text button-nya, font size-nya ini bisa disesuaikan. Misalkan mau 16, text button-nya, font-nya di tebal, cetak tebal. Font type-nya ini juga bisa di unique. Misalkan mau monospace. Tuh, kayak gimana. Itu tergantung masing-masing selera ya. Text alignment-nya. The center. Nah, ini untuk text-nya di sini. Ini misalkan saya ini adalah tombol, apa sih ini saja ya. Mulai. Oke, kepinggiannya. Sama sekian, 10% with. Oke. Like-nya, kelima di center. Nah, ini di center. Oke. Nah, ini dia biar pas, tengah-tengah. Tinggiannya jangan drop, boleh ada 20%. Untuk lebarnya, misalkan. Masukin 30. Oke. Kemudiannya, 10% aja. Oke. Biar lebih ini ya. Oke. Atau kalau misalnya ini nggak begitu terlihatan. Nah, saya coba dimasukin di bawah. Berarti di sini ada mulainya. Nah, kalau misalnya mau ada penjelasan dulu. Misalnya di bagian atas di sini. Ini bisa kita masukkan label ya. Label atau text. Nah, text-nya di sini. Bikiran color-nya kita adakan juga bisa menjadi warna putih. Nah, kemudian nanti label di sini ada cerita tentang apa gitu. Oke. Jadi, kita bisa lebarkan dulu biar lebih jelas. Nah, misalnya kita buat tulisan ya. Selamat datang di aplikasi tentang nge-anget di Indonesia. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, kalau dilihat. Kalau dilihat dari sini ya. Ternyata kan penjelasannya jadi malah memanjang terus ke sana gitu. Jadi, kita bisa. Kalau ini ya. Jadi, nggak begitu kelihatan nantinya. Tentang di mananya. Ini kan baru sampai di Indonesia. Jadi, kita bisa sesuaikan. Nah, secara menyesuaikannya. Ya, menyesuaikannya dengan kita. Biasanya nanti kita ubah. Ini kita bisa membuat memasukkan enter di sini. Dengan cara ini kita masukkan dulu ke HTML format. Ya, kita klik di bagian HTML format. Nah, setelah bagian HTML format di sini. Kita mungkin akan memasukkan pakai kurung siku. Tulisan ada BR di sini ya. Ups. Nom kapital BR. Oke. Selamat datang di aplikasi. Tentang nge-anget misalkan ya. Ini coba kita masukkan lagi. Oke. Nah, jadi seperti ini. Text olaimunnya. Misalkan coba di center. Nah, ini jadi kayak gini. Ini juga bisa kita ubah lagi. Misalkan. Font-nya dicatak tebal. Font type-nya misalnya monoscape. Saya masukkan di sini. Ada background colors-nya. Misalnya tanpa background colors. Non text color-nya. Misalnya saya masukkan jadi putih. Nah, misalkan kayak gini aja. Contoh dulu. Oke. Saya anggap ini selesai untuk yang screen pertama. Ya. Atau bagian tampilan muka yang pertama di sini ya. Oke. Mohon maaf. Ini kalau misalnya mulainya mau di ganti. Background colors-nya jadi putih saja. Kalau monoscape background colors-nya saya masih jadi black. Dan text-nya mereka akan jadi white. Oke. Ini adalah screen. Kemudian dari sini kita masukkan add screen lagi yang kedua. Caranya kita mau buat screen yang kedua. Atau bagian tampil muka yang kedua. Ini menggunakan isi misalkan. Ya. Nah, di sini ada pilihan add screen. Oke. Screen ini misalkan saya namakan adalah tentang. Atau ini aja deh. Page 2. Atau screen 2 sebenarnya langsung aja tadi ya. Page 2 atau screen 2 ya. Silahkan bebas aja. Mungkin nanti biar mudah diingat aja. Oke. Dari sini. Kemudian kita pindahkan dari screen 2 yang sudah dibuat ya. Oke. Sudah masuk ke screen 2. Nah, dari screen 2 di sini. Saya sekarang akan memasukkan atau menjelaskan tentang bagaimana yang terjadi di aplikasi ini. Oke. Berarti caranya sebenarnya ini masing-masing balik lagi sih ya. Masing-masing selera. Kalau misalkan mau polos gini aja juga bisa aja sebenarnya. Atau kalau misalkan mau dimasukkan penjelasan tentang foto nge-ngatnya juga bisa aja. Sebagai contoh. Saya misalkan memasukkan foto nge-ngatnya. Saya berarti upload file lagi. Kemudian saya pilih. Ya. Kemudian saya pilih. Misalkan ini adalah untuk yang halaman 1. Pakai ini deh. Kemudian oke. Oke. Ini foto yang sudah saya siapkan. Kemudian background image-nya. Kita pilih bagian yang tadi sudah saya ganti. Home misalkan. Oke. Di sini nanti dia akan berubah seperti ini ya. Nah ini tentang screen-nya. Nah dari screen-nya kita balik lagi ke layout. Nah di layout ini kita masukkan lagi horizontal alignment-nya. dengan ketinggiannya. Dengan ketinggiannya misalkan adalah 30%. Kita masukkannya dengan in-nya. Nah ini dia 100%. Oke. Nah dari sini. Atau ini. Oke. Saya cukup. Di sini kita masuk lagi ke... Eh sebentar. Kayaknya itu lalu. Kita coba di 20% lagi ya. Jodoh. Oke. Di sini kita balik lagi asal interface. Kita masukkan lagi label. Ya. Textful label-nya. Misalkan. Di sini adalah. Oh. Di sini ya. Kita ubah ya. Textful label-nya adalah. Nah ini tentang ngangat-ngangatnya. Oke. Ini catat tebal. Font size-nya. Saya coba. Jadi agak besar aja. 16. Di monoscape. Karena kita tadi tambah. Lalu kita ubah ke tengah ya. Jadi ubah ke tengah-nya di yang elemen saya. Di horizontal alignment. Nah oke. Nah ini adalah tentang ngangatnya. Kemudian dari sini kita masukkan lagi layout 1. Untuk penjelasan tentang ngangat. Ya. Oke. Untuk yang horizontal alignment 2-nya. Ini ketinggiannya. Kita masukkan. Misalkan. Ini karena penjelasan ada besar. 40%. Dengan ininya. Kita masukkan. Misalkan di 90% aja. Eh 95. Biar tidak terlalu lebar. Oke. Center. Center. Oke. Nah dari sini. Kita masukkan. Label lagi ya. Label lagi. Penjelasan tentang. Penjelasan tentang dari. Nah itu sendiri seperti apa. Ya. Oke. Atau sebenarnya bisa juga sih pakai textbook ya. Oke. Oke. Kalau misalkan mau ini. Oh ini gak jadi bukan label. Kita tinggal langsung. Bisa dari sini aja. Kita masuk di sini. Kemudian klik delete. Oke delete. Kemudian kalau misalkan kita coba. Masukkan textbook di sini. Ya textbooknya. Nanti ada text di sini ya. Oke. Kita coba dulu. Tinggiannya. 40%. Delete-nya di sini. Oke. 95. Oke. Untuk yang di sini kita ubah lagi. Misalkan di 100 saja. Oke. Waktunya di 95. Jadi biar tidak terlalu ini ya. Ke pinggir ya. Nah. Kita masuk lagi. Text. Di sini. Di sini ada text-nya. Text-nya kita coba di copy-kan. Ini jangan misalkan tentang nangatnya. Oke. Copy. Setelah itu. Coba paste. Oke. Oke. Bentar. Nah ini harusnya sih agak ini ya. Tapi munculnya di sumpah. Oke. Nah oke. Jadi di sini kita lanjut lagi ya. Jadi tadi masukinnya bukan di apa ternyata. Kalau di text-book dia jadi malah agak kecil. Jadi kita masukkannya di label. Oke. Saya coba ulangi di sini. Kita coba delete dulu label yang ada di sini ya. Nah ini delete. Nah caranya kita masukkan label. Ya text for label. Ini udah biasa berarti setting yang di horizontalnya udah di center. Center. Nah ini ketinggiannya 40%. Nah kita lihat ya text-nya nanti masuk atau nggak 40%. Kalau bisa kurang kita bisa tambahkan. Nah dari sini kita ke label lagi. Nah selesai dari label. Di sini kan ada text-nya apa. Nah text-nya ini kita copy-kan dari text yang sudah kita siapkan. Ya text yang sudah disiapkan. Kemudian kita ctrl-V saja. Kita ctrl-V. Nanti dia akan agak besar kayak gini ya. Karena ini belum diatur nih. Ketinggiannya kita coba masukin 40%. Sesuai dengan area imun tadi. Dan untuk lebarnya kita masukkan 95%. Saja biar tidak terlalu lebar. Oke. Kayaknya kalau di sini masih belum masuk. Kalau masih belum muat di sini. Kita coba tambahkan. Ketinggiannya misalkan ada di 50%. Oh ini juga kayaknya masih belum masuk. Kita coba ketinggian ini tambahkan lagi. 60%. Nah ini udah agak mulai ya. Oke. Jadi kalau lebih misalnya kayak gini. Ini rentang hatnya. Ini sepertinya sudah masuk. Oke. Bigline color-nya. Kita misalkan. Kita juga sih tanpa bigline ini. Masih jadi transparan. Jadi pun sama. Kalau misalnya bigline color-nya. Ups. Di horizontal ini ya. Kalau misalnya kita non. Nah ini nanti dia kayak gini. Kalau misalnya tidak. Kan jadi gak kelihatan kan ya. Kalau misalnya seperti ini. Kita tinggal ubah aja. Apa namanya. Font-nya gitu. Text color-nya. Jadi misalkan white di sini. Untuk yang label juga. Text color-nya kita bisa jadi white. Misalkan seperti itu. Oke. Ini tentang nengat. Jadi ya mudah-nya kita baca ya. Nengat adalah bla bla bla. Selain kayak gini. Tapi untuk rata kiri kanan. Saya masih belum menemukan ini nih. Text alignment-nya. Tarus kanan. Tetap terus center. Biasanya gini ya. Ratanya. Rata kiri. Oke. Setelah itu. Saya siapkan masukin lagi. Perusantan alignment yang ketiga. Ini untuk tombol back. Artinya tombol back ini nanti untuk tombol kembali ya. Ke menu awal gitu. Oke. Saya masukin di sini. 20% saja. Ininya di lebarnya di 100%. Oke. Nah di sini. Kita. The center. Center dulu. Kemudian user interface. Kita masukin button. Nah. Button di sini. Text button-nya kita ubah. Misalkan jadi kembali. Ya. Jadi kembali. Di sini-nya font bold-nya. Atau kalau misalkan ini. Kita upload ini. Oke ya. Ini misalkan di tombol kembali nantinya. Button kembali. Kemudian dari sini. Ini kayaknya sudah. Background color-nya. Diubah dulu. Di text color. Kembali text color white. Background color-nya black. Oke. Ini kembali. Di sini. Nah. Ini yang dicontohkan hanya 2 dulu di sini. Ada screen 1. Ini tentang nantinya. Dan juga nanti screen 2. Ya. Di sini ada penjelasan tentang nantinya. Nah. Sekarang adalah bagaimana menyambungkan. Ya. Menyambungkan antara dari screen 1. Dengan screen 2 ini. Nah. Cara menyambungkannya. Ya. Cara menggambungkannya. Berarti di sini kita lihat ada bagian blocks di sini. Ada bagian blocks. Blocks. Ya. Blocks-nya di sini. Kita pilih dulu screen 1. Blocks di sini. Nah. Ada screen 1. Kita klik ada button 1. Ya. Nah. Jadi kalau ketika. Ini kan ada yang terlihat nih ya. When button 1 click. Do apa. Jadi. Kita pilih dulu ini 1. Ketika button 1 di klik. Dulu ada control di sini. Kita pilih. Open another screen. Ya. Jadi. Ketika. Tombol button 1 di klik. Nah. Nanti dia akan membuka screen. Nah. Screen name-nya di mana. Kita pilih text di sini. Nah. Dari text di sini. Pilih. Bagian yang. Ini ada. Yang terlihat tapi. Tidak ada tulisannya. Oke. Dari sini kita masukkan. Berarti. Kita pilih. Di sini. Ketik aja. Screen. Screen 2. Screen 2. Ini berarti screen yang di sini ya. Jadi nanti ketika tombol. Button 1 di klik. Dia akan masuk ke screen 2. Oke. Kita balik lagi ke designer. Jadi ketika nanti tombol mulai di sini. Kita klik. Dia akan. Pindah ke screen 2. Nah. Sekarang. Itu sama. Kita nyambungkan. Screen 2. Di sini ada tombol kembali kan. Jadi kalau tombol kembali ini kita klik. Nanti dia akan balik lagi ke. Screen 1. Caranya sama. Kita pilih blocks. Nah. Ada blocks di sini. Kita pilih yang di button 1. Ya. Kita pilih yang ini. Button 1. Kemudian. Ini logik ya. Kita pilih. Kita pilih. Ada control lagi. Ada control di sini. Kemudian. Kita pilih. Open another screen. Nah. Setelah itu kita pilih text di sini. Jadi text di sini ya. Kita pilih adalah yang ini. Yang kosong. Kita masukkan. Di sini berarti adalah. Screen. 1. Oke. Kita pilih. Screen 2. Nah. Screen 1. Screen 2. Oke. Ini di. Screen 2. Sepertinya. Icon visible. Nggak perlu diperlihatkan. Oke. Setelah itu. Karena saya di sini hanya contoh aja. Jadi saya hanya mencontohkan ada 2 screen ya. Hanya ada 2 screen aja di sininya. Sekarang dari sini. Jangan lupa tadi. Project. Dicep us ya. Dicep. Projectnya. Setelah itu kita coba sekarang. Build. Kemudian dari sini kita coba build. Save Africa to my computer. Nah. Jadi setelah selesai. Nanti ini tinggal tunggu prosesnya. Ya. Ini kita tinggal tunggu aja. Nah oke. Sambil menunggu ini. Ini disiapkan juga ya. Jadi aplikasi yang sudah di. Apa namanya. Di download. Kalau saya menggunakan Android yang di. Komputer itu menggunakan blue stick. Ya. Jadi blue stick di sini. Kita coba sama-sama. Oke. Ini kompiling part 2 ini. Kita coba. Kita coba sama-sama. selamat menikmati nah nanti kalau disini ada my games ya kalau bisa sudah berhasil terinhal bisa nanti akan muncul disini oke ya masih menunggu oke saya pause dulu aja oke 100% biasanya kan sudah 400% nah jadi nanti ada pilihan nih untuk download ya otomatis kalau menggunakan ini juga rekomendasi kayaknya untuk browsernya pakai ini ya aplikasi untuk browsernya pakai Google Chrome oke ini sudah berhasil untuk nge-ngat aplikanya jadi tinggal double klik nanti langsung di install oleh Bluestack ya nanti kalau udah berhasil nah itu muncul disini ini mengenai nge-ngat ini nge-ngat tentang aplikasi yang tadi sudah dibuat nah kita coba klik nge-ngatnya ini ya oke biasa gambar tampil ini kita coba klik mulainya oke ini kayaknya screen ini oke ini kayaknya settingan screennya otomatis ya jadi kita ini ya nah oke kita klik mulai selain kembali nah ini tentang nge-ngatnya yang sudah dibuat ya nge-ngat adalah blablabla dan seterusnya oke ini kembali oke jadi tugas kalian nanti bikin 8 slide ya jadi kita langsung demulai setelah demulai langsung tentang ininya tapi mungkin bisa dibikin lagi nanti ada beberapa part atau beberapa bagian misalnya ada bagian tentang HD-nya atau apanya atau bahkan juga bisa bikin face juga di aplikasi ini gitu ya oke terima kasih semuanya selamat mencoba saya cuba klik nge-sian aja ya untuk pembelajaran atau kuliah aplikasi komputer di semester ini mudah-mudahan apa yang didapatkan selama satu semester ini bermanfaat untuk kedepannya saya cuba klik nge-sian aja wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.